Pemirsa Masyarakat Banjarmasin, Kelimantan Selatan, antusias mengikuti berbagai kegiatan mulai dari Bazar UMKM, pertunjukan bakat, wahana bermain anak, hingga lomba memasak. Kegiatan ini merupakan salah satu perhelatan rakyat yang dilakukan serentak di Indonesia untuk merayakan perjalanan 17 tahun sebuah perusahaan pembiayaan konsumen. Warga Banjarmasin antusias mengikuti perhelatan rakyat atau mandala perak di Taman Kampuja Banjarmasin, Kelimantan Selatan, Minggu pagi. Buluan Sultan UMKM ambil peran dalam rayaan 27 tahun perusahaan pembiayaan multiguna tersebut. Masyarakat pun menikmati berbagai permainan seru. Selain itu, lomba memasak juga menjadi daya tarik tersendiri. Keseriusan peserta dalam mengolah berbagai masakan di tengah event justru menjadi tontonan seru. Kegiatan ini juga memperkuat komitmen Mandala Finance untuk menjadi mitra terpercaya dalam menyediakan solusi keuangan bagi masyarakat Indonesia. Jadi kita pengen lebih dekat ke masyarakat dan lebih memberikan gambaran ke mereka tentang Mandala Finance itu sendiri kepada mereka, khususnya di masyarakat Banjarmasin. Priority kita menghadirkan UMKM. Dan kebetulan di sini saya lihat ada UMKM lebih dari 10 ya, tanpa ada juga mini fan gitu ya. Jadi itu pun kalau kita nggak batasin cukup banyak sih. Kalau untuk Samyang Ro, saya sudah bikin 3 kloter, Kak. Dan ini mau bikin lagi karena saking banyaknya memeludak pengunjung, Kak, dari Mandala Finance sendiri. Berbagai penampilan dari beberapa talent terpilih juga ikut membius mata masyarakat untuk menyaksikan pertunjukan menarik. Bahkan wahana bermain anak juga disediakan secara gratis. Selain di Banjarmasin, acara ini juga diadakan di 27 kota yang tersebar di berbagai titik di seluruh Indonesia. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suwardian, AINews melaporkan.